Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman semua Di sesi baru Edisi baru yaitu Ngaji Bareng Perspektif Kali ini kita bakal Diskusi dengan narasumber lain Bersama teman saya itu ada Kang Bagus Sebagai aktivis dakwah di warung mah Nah menariknya insya Allah Tema bulan Agustus ini kita bakal Banyak bahas seputar Sejarah Kalau spesifik yang akan kita bahas hari ini Di Ngaji Bareng ini yaitu Repetisi sejarah Dari visi besar Nabi di Kondak Sampai problematika hari ini Teman-teman Pasti kita sudah Faham lah ya Bagaimana sejarah itu Kemudian terjadi Bagaimana definisi-definisi sejarah itu Yang hari ini mungkin kita fahami Kalau secara singkat Kalau kita ingin tahu secara cepat Bahwasannya sejarah itu bisa dikatakan masa lalu Kata kuncinya Nah kadang-kadang kita memahami sejarah ini Hanya peristiwa-peristiwa yang jauh sekali Ber-14 abad lalu misalnya Atau ratusan tahun lalu Kita terlalu menyempitkan definisi sejarah Adalah terhadap peristiwa-peristiwa yang sangat jauh sekali Yang mungkin zamannya berbeda Kondisinya berbeda Dan mungkin bahkan diri kita tidak terlibat Di dalam peristiwa tersebut Maka teman-teman Sebenarnya sejarah yang dimaksud disini Kalau ingin memahaminya dengan mudah adalah Masa lalu siapapun itu yang jadi aktornya Maka itu adalah sejarah Termasuk diri kita Satu hari yang lalu yang telah kita lewati Adalah sejarah Satu pekan lalu yang kemudian kita lewati adalah sejarah Atau pertumbuhan-pertumbuhan kita Yang kita alami selama setahun kebelakang adalah sejarah Bagaimana contohnya Ketika seseorang memutuskan untuk Berolahraga Kemudian dia memfoto dirinya Secara fisik misalnya Dia kemudian Terlihat perkembangan-perkembangan Daripada tubuhnya Dan kemudian dia melihat Histori-histori itu ketika badannya sudah terbentuk Maka foto-fotonya yang terdahulu adalah sejarah Dia pernah Begini-begini-begini Atau ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat Pergi ke kafe Pergi ke sekolah mungkin lima tahun lalu Itu adalah sejarah yang mungkin kita terlibat Sebagai aktor di dalamnya Maka hari ini sebenarnya kita akan memperluas Definisi daripada sejarah itu Bukan hanya cerita-cerita heroik di masa lalu Dan kemudian Sejarah pun bukan hanya kita yang Atau orang lain yang kemudian bercerita Atau orang lain yang kemudian Beraktifitas di masa lalu Tapi kita pun terlibat Daripada aktivitas-aktifitas itu Nah mungkin judul hari ini Yang bakal kita ambil adalah Perspektif sejarah atau siroh nabawi ya Bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu Di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat Yang itu bisa menjadi inspirasi kita Teman-teman Nah Kadang orang-orang Terlalu menyempitkan sejarah Dengan bahasan-bahasan yang terlalu tekstual Nah nanti kita bakal ngobrol sama Kang Bagus Bagaimana sejarah itu difahami Supaya tidak sebatas tekstual Tekstual itu apa sih Misalnya ada peristiwa 17 Agustus 1945 Kita tahu siapa yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia Kita tahu siapa yang merajut Bendera merah putih Kita tahu siapa ABCD-nya Detail-detail daripada 17 Agustus 1945 Sebabnya bagaimana Akibatnya bagaimana Semua itu hanya nama-nama Dan tanggal-tanggal Dan tempat gitu ya Apa artinya Nama-nama tempat-tempat Dan tanggal-tanggal tersebut Buat kita Hafalan Atau sebagai kemudian Jawaban daripada pilihan ganda Yang itu hanya benar dan salah Atau sebagai Kemudian syarat kelulusan Nah Hari ini secara tidak sadar Ketika kita tidak bisa membawa Nilai-nilai sejarah Kedalam kehidupan kita Maka itu Akan jadi sebuah Kefatalan gitu ya Akan jadi sebuah Hal yang kemudian Jadi sia-sia gitu ya Padahal sejarah Di masa lalu Dibangun dengan begitu heroiknya Sejarah-sejarah di masa lalu Tentu Ada sebab Akibatnya Ada kemudian Peristiwa-peristiwa penting Peristiwa-peristiwa tersembunyi Yang itu tidak cukup Untuk dihafal Yang itu tidak hanya Bisa dituliskan Di lembar-lembar jawaban Nah kita bakal sharing Mulai dari definisi Kemudian apa sih Refleksi-refleksi Atau hikmah-hikmah Yang bisa kita ambil Ke zaman Atau korelasi Atau problematika Hari Anak Buddha hari ini Nah Tapi sebelum saya menyampaikan Perspektifnya Karena ini aja bareng perspektif Mungkin bakal kita Langsung dengerin Perspektifnya Definisi sejarah gitu ya Menurut Abagus Yang hari ini Beraktifitas diwan umah Sebagai aktivis dakwah Ataupun Rajin membaca buku Definisi sejarah sebenarnya Atau Definisi sejarah Versi Abagus Atau Definisi sejarah Yang hari ini Bertebaran Di internet Atau di anak muda Gimana menurut Abagus Definisi sejarah itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Ustadz Gani Untuk Kesempatannya Kita coba Sharing lah Bagaimana Ternyata Dari penuturan Agani tadi Gak menarik ya Sejarah ternyata Hanya Nama Tanggal Kejadiannya Seperti ini Apalagi yang Menyampaikannya Tidak menarik Membosankan Gitu kan Jadinya Hah Nauan sih Padahal Sejarah yang Ketika Kita coba Belajar gitu ya Belajar Atau yang Mungkin yang Sudah saya Coba Salami Gitu ya Di beberapa Buku sejarah Dari beberapa Penulis Yang Masya Allah Semoga Itu bisa Dipegang Keakuratannya Gitu ya Bahwa ternyata Sangat menarik Sekali Gitu Apalagi kan Kalau semami kita Bisa membaca Sejarah itu kan Kita juga bermain Secara imajinasi Wah Kebayangnya Kalau kita Posisinya ada Di sana Saat itu Gitu kan Apalagi kan Kalau Kita coba Baca Secara Wahyu ya Secara wahyu Atau secara Ayat Quran Ternyata Sepertiga Atau dua Pertiga Isi Quran Adalah Sejarah Gitu kan Apalagi surat-surat Makiah yang pendek-pendek Itu Isinya tentang sejarah Sejarah bagi siapa Bagi Nabi Muhammad Bagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad sendiri Diceritakan bagaimana Perjalanan Nabi Adam Gitu kan Dari surga Dari surga Malahannya turun Bagaimana Apa Peristiwa Dia Bersinggungan Dengan Yang namanya Iblis Sampai pada Kisah Yang terdekat Berarti Ashabul Uhdud Gitu kan Wah itu Berarti Hidup Nabi Muhammad Di 13 tahun Mekah itu Bertemparan dengan sejarah Yang mungkin Kalau kita coba Lihat di Fenomena sekarang Ya Gitu lah Sangat Apa ya Sangat Membosankan Saya tahu Tanda kutip Kayak gitu Jadi Definisi sejarah Disini Adalah Bagaimana Si pelajaran Pelajaran Masa lalu Atau Masa lampau Atau Kejayaan Masa lampau Ini Bisa Kita baca Bahwa ini adalah Skenario Skenario Dan ini berulang Berulang Dengan aktor Yang berbeda Tadi Agani betul Nah Kira-kira Pada akhirnya Mau gak Kita jadi aktor Selanjutnya Di skenario Skenario Yang berulang Kayak gitu Lalu Ada yang menarik Bahwa sejarah ini Adalah Satu Hal Yang Bisa dinikmati oleh Semua orang Bisa dinikmati oleh Anak kecil Apalagi anak kecil Senang Didomengin Sampai tidur Apalagi untuk Anak muda Bisa menjadi Bahan obrolan Di tongkrongan Di warung kopi Dan sebagainya Apalagi ketika Kita mendengarkan Seorang Seorang Apa Orang tua Yang ternyata Dia membaca sejarah Kita didongengkan Seru juga Dan itu bisa Membangun Apa ya Membangun Prinsip Membangun jiwa Tadi ada yang menarik Kalau bicara sejarah Kata kuncinya Imajinasi Berarti Kalau Bicara imajinasi Ada Keterlibatan Akal Yang lebih Komprehensif Atau lebih luas Bukan hanya Sebatas hafalan Kalau berimajinasi Itu tidak bisa Hanya hafalan Berarti kita Merasakan Seolah-olah Peristiwa Masa lalu itu Tergambar Seperti di Tayangan film Video Dan sebagainya Cuman mungkin Ini tidak tervisual Secara langsung Cuman ada di Akal pikiran kita Nah itu kan Salah satu kunci Buat Kita bisa menangkap Pesan-pesan tersembunyi Daripada sejarah itu Adalah dengan Imajinasi Kemampuan Imajinasi Jadi penting Berarti kan Bukan hanya Hafalan Berarti Imajinasi Dia Butuh Misalnya Tampilan fisik Si aktor-aktor Sejarahnya Kemudian Adegan-adegannya Kemudian Bukan hanya Perspektif Satu orang Tapi perspektif Banyak orang Ketika misalnya Ada satu orang Yang berperang Dengan orang lain Berarti Bukan hanya Dia yang diambil Perspektif Tapi orang lain pun Nah maka Memahami sejarah Kalau ingin Lebih bermakna Ingin lebih Kemudian Diambil Pesan-pesan Tersembunyinya Termasuk Sejarah yang dimana Kita sendiri Jadi aktor Di sejarah itu Berarti kita harus punya Kemampuan Kata kuncinya Imajinasi Bagaimana Peristiwa-peristiwa Mungkin Saat kita SD Kita bisa ulang Momen rekaman-rekaman itu Di dalam pikiran kita Itu bisa dinamakan Sejarah yang kemudian Bisa kita ambil Bahasa Islamnya Ibroh Pelajaran Bagaimana Kenakalan-kenakalan kita Mungkin di masa lalu Di SD Di SMP Kalau hanya sebatas Oh saya pernah ke tempat ini Saya pernah ke tempat itu Di umur sekian Di umur sekian Kayaknya agak sulit Menjadi pelajaran Tapi kalau kita bisa Membayangkan bagaimana Kenakalan dulu kita dahulu Ketika melakukan A, B, C Bahkan sampai detail-detailnya Lebih spesifik Maka bisa jadi pelajaran Buat kita dan anak kecil kita Kedepannya Jadi imajinasi jadi penting 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 sekali Dan gini Ini mungkin Apakah memang sudah Bisa coba diterapkan oleh Para penghafal Quran Atau tidak ya Maksudnya Coba baca Al-Quran Tapi Versi Turunnya ayat Bukan musaf Karena itu adalah rentetan Dari surat Al-Alak Satu sampai lima Dan selanjutnya Dan selanjutnya Itu kan rentetan tuh Jadi Sebab-sebab turunnya ayat Berarti adalah sejarah Itu kan Akhirnya Bahkan mungkin semuanya kan Betul Semuanya berarti sejarah Betul Berarti itu Apakah kita bisa mengatakan Bahwa Al-Quran itu adalah Buku sejarah Versi langit Bisa jadi Bisa jadi kan Karena 30 just itu ya Sejarah semua Ya 114 surat itu Ternyata sejarah buat kita Bukan hanya sebagai Bacaan dilawasa mata gitu Kayak gitu Dan Aktornya Bukan hanya Nabi kan Betul Ketika para sahabat Melakukan A, B, C Turun ayat Betul Atau ketika Bahkan Orang Kuret apa Orang kafir gitu ya Persia Romawi berperang Itu jadi satu Sebab Turun ayat Arum kan Betul Itu sejarah banget kan Iya makanya Seperti Ya tadi Allah menurunkan skenario Yang skenario ini Bakal relevan Sampai akhir jaman gitu Bahkan dari Awal penciptaan Sampai ke akhir jaman Sampai ke Padana Entinya Terjadi kiamat Dan sampai kepada Allah Nah itu ada di Al-Quran Semuanya Masya Allah Sekali Mana ada Bungku sejarah yang bisa Menjelaskan Sampai sedetail itu Seperti itu ya Itu Tadi Juga banyak Kalau kita lihat Realita di zaman Now gitu kan Orang-orang yang memang Fokus meneliti sejarah Iya kan Meneliti sejarah Contoh sejarah Kenapa kok Apa Badannya Badannya Fir'on Yang Nabi Musa Ramses II itu Tetap utuh Pada saat tergulung oleh Laut Merah Iya Begitu kan Itu ternyata Salah satu profesor Atau salah satu profesor Di bagian arkeologi Perancis Kala itu Ketika meneliti itu Mencari referensi Ternyata Ketemunya di Quran Efek dari situ Bila usah hadat Oke Itu Wah bisa sampai Sedahsyat itu Efek dari sejarah Tidak memosankan kan Dan kadang Orang-orang itu Memahami sejarah Dalam Hal Yang heroik-heroiknya aja Kemenangan Peristua besar Yang hebat-hebat gitu ya Contohnya Kalau dalam Cerita-cerita Salahuddin Alayyubi Gitu ya Atau Banyak peristiwa-peristiwa yang Kemenangan-kemenangan Di zaman Nabi gitu ya Betul-betul Padahal Justru Naik turunnya Peristiwa mungkin Kalah gitu Itu pun Yang harus bisa kita ambil Pelajarannya gitu ya Kita hanya mengambil Peristiwa kemerdekaan Wah Surprise kan gitu Happy perayaan Dan susah Yang happy-happynya aja Dan kemudian ketika Itu Ketika yang pertama itu Yang kedua Kadang orang Salah Mengambil perspektif Bahwa sejarah itu Hanya Satu orang Bahwasannya sejarah Atau bahkan lebih luasnya Peradaban gitu ya Bicara peradaban Karena sejarah Pasti berkaitan dengan Peradaban Ataupun sebaliknya gitu ya Tidaklah peradaban Yang baik Atau buruk Terjadi Kecuali ada peristiwa Rentetan-rentetan Sejarah yang Sangat hebat gitu ya Contohnya ketika Di zaman Salahuddin Al-Ayubi Orang Hanya memandang Kemenangan ketika Membebaskan Palestina gitu ya Hanya Salahuddin Al-Ayubi doang Padahal Kalau bicara sejarah Yang membebaskan Palestina Bukan hanya Salahuddin Al-Ayubi Tapi satu generasi Di dalam sejarah itu Satu peradaban Di zaman itu adalah Yang kemudian Menjadi sebab Palestina terbebaskan Jadi akibatnya Palestina terbebaskan Maka ini pun bisa diambil Dari sejarah Nabi Bukan hanya Nabi sendiri Tapi ada Kemudian Aktor-aktor tambahan Para sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali Dan banyak sahabat-sahabat lain Yang kemudian berperan Di sejarah itu Tentu untuk Memahami Lebih luas Menerjemahkan Dari sejarah Kepada peradaban Kita harus Menerjemahkan semuanya Tapi kalau untuk Menerjemahkan sejarah Untuk diri kita sendiri Memang bisa jadi Cukup Ambil satu aktor Karena orang Terlalu sempit Memahami sejarah Untuk dirinya sendiri Meskipun itu Lebih dari cukup Dan baik Padahal Kalau kita ingin Elaborasi lebih lama Lebih lanjut Memahami sejarah Itu bisa diterjemahkan Kepada peradaban Maka bagaimana caranya Diterjemahkan kepada peradaban Ya fahami Aktor-aktor lain kan Bukan hanya Nabi Muhammad Yang saling berkaitan Bahkan fahami Aktor-aktor musuh-musuhnya Kan Bukan hanya Para sahabat Tapi mungkin Orang-orang koreas Dipelajari juga Sejarah-sejarahnya Agak lebih Apa ya Komprehensif Kalau ingin Menerjemahkan Dari sejarah Kepada peradaban Sudut pandangnya Banyak Itulah yang Dinamakan Kemudian Peradaban tadi Supaya sejarah Tidak hanya Jadi refleksi Kepribadi Tapi menjadi Sebuah Gerakan yang komunal Atau Jadi peradaban tadi Lebih lanjut Itu mungkin Salah satu Definisi Sempit Orang lain Memahami sejarah Meskipun kan tadi Narik buat diri pun Lebih dari cukup Nah Yang Saya pengen diskusi ini Bagus Gimana sih Hari ini Kemudian Kalau menurut saya Orang itu Terkadang Sempit Dalam Memahami sejarah Ketika dia Hanya tekstual Membaca Tekst-tekst sejarah Hanya tentang Nama Tempat Tanggal Peristiwa Dan sebagainya Jarang orang Kemudian Membaca pesan-pesan Tersembunyi Di dalam Tekst-tekst sejarah itu Jadi dia hanya Menjadikan sejarah Sebagai hafalan Oh saya Hafal Bahwasannya Sepuluh orang Yang dijamin Masuk surga Oleh Allah Itu adalah A, B, C, D Itu cuma hafalan Dan kemudian Yang kedua Ketika orang Tidak mampu Membaca sejarah Secara pesan Tersembunyi Dia Selalu Berbicara Terlalu jauh Terlalu besar Misalnya Ada orang yang Belum beres Dengan dirinya Dia Etos kerjanya Buruk Misalnya Dia habitnya Sangat berantakan Tapi tiba-tiba Membicarakan Kemudian Peradaban Konspirasi Membicarakan Konspirasi Membicarakan musuh Membicarakan perang A, B, C, D Padahal Etos kerjanya Buruk Bahkan Solatnya Masih Kesiangan Tukang begadang Tukang begadang Habitnya STMJ Kemudian Dia membicarakan Sesuatu Yang berat Sesuatu yang besar Sejarah-sejarah Peristiwa-peristiwa Terlalu jauh Padahal Paling level Paling minimal Ketika membicarakan Sejarah Adalah mengaitkan Itu untuk Dia sendiri Sehingga Dia bisa mendapatkan Pesan-pesan tersembunyi Itu Jadi ketika ada Orang yang kemudian Hanya letterlijk Tekstual Itu agak sulit Mendapatkan Pesan-pesan Atau bahasa Arabnya Sir-siroh Yang Yang ketiga Menurut saya Bagus Ketika orang Tidak mampu Menangkap Pesan-pesan Tersembunyi Adalah Ketika dia Tidak mempunyai Intuisi Insting Perlu Insting Yang mana Insting ini Nanti ada Faktornya Yaitu faktor Bagaimana Dia membaca Masyarakat Mengkorelasikan Kepada dirinya Maupun masyarakat Jadi orang yang Jarang bergaul Orang yang jarang Main Itu agak sulit Ketika dia Menangkap Atau mengambil Pesan-pesan Tersembunyi Hanya membaca buku Menonton Youtube Dan seterusnya Dan sebagainya Introvert Bahasa hari ini Tapi dia Tidak pernah Main ke masyarakat Tidak pernah Terjun ke lapangan Nah maka Akan sulit Buat dia Ambil Pesan-pesan Tersembunyi Mainlah kurang jauh Karena Substansi dari sejarah Itu adalah Sirnya Pesan tersembunyi Bukan Peristiwanya Menurut Al-Bagus Gimana nih Kondisi hari ini Sudi kasusnya Anak muda Terkait sejarah Ini ironi Ironi ini Apalagi kan Kalau kita Lihat kurikulum terbaru Sejarah Agama Bakal dihapuskan Entah bisa dihapus Atau belum Padahal itu Adalah salah satu Tadi Lembaga Yang diatur Memang oleh Itu kan Oleh yang punya otoritas Terus Apalagi Budaya yang sudah Terbentuk adalah Wajib belajar 12 tahun Berarti dari SD, SMP, SMA Atau SMK Kan kebayang ini Padahal Ini itu penting Kalau 12 tahun Kalau kita hitung-hitung Seperti halnya Bagaimana Proses belajarnya Mau hajirin Mekah Tambah satu tahun Ditandai Sampai pada akhirnya Hijrah ke Madinah Kan gitu kan Ini ironi Ironinya Ketika pada saat Ada pelajaran sejarah Mungkin kita coba Refleksi ke Mungkin di jaman saya Di jaman saya Atau di jaman Om saya Dulu masih ada Yang namanya Pendidikan Keluarga Negaraan Itu Saya lupa namanya Pokoknya Tentang Pancasila Dan hal-hal Yang berkaitan Dengan sejarah Sejarah Lalu Tadi tentang Keluarga Negaraan Berarti nanti Ada hubungannya Dengan itu Karena Yang diceritakan Pasti Tidak jauh Dari bagaimana Para Founding Father Para Founding Father And Crew Soekarno And Crew Lalu kita coba Belajar ke Lebih jauh Di 1900 Bahwa Ternyata Proses menuju Kemerdekaan Indonesia Itu sangat Melibatkan Banyak orang Dan Sangat Kaya Akan Apa ya Pesan Dan kesan Nah Ini dihapus Wah Kok gak ya Mungkin Kenapa dihapus itu Karena Pemerintah Ingin Gak apa-apa lah ya Membawa suasana baru Kepada para pelajar Supaya sejarah gak cuman Jadi hafalan Atau ujian pilihan ganda Makanya dihapus Mungkin Perasaan kebaik kita Kenapa pelajaran agama Sejarah dan sebenarnya Dihapus Karena Pemerintah Ingin menanamkan Pesan-pesan tersembunyinya Lewat sistem Nah ini Konspirasi Jadi Supaya Anak-anak Anak-anak kecil SMP SMA Itu tidak menjadikan sejarah Sebagai hafalan Atau jawaban-jawaban ujian Maka dihapus Ya Atau mungkin Yaudah Kalau cari sejarah Di Youtube aja Atau Di ngaji bareng aja Gitu kan Jadi dihapus Gitu Wah bagus Lalu mungkin Ada yang menarik Ini Sejarah itu Sangat berkaitan Dengan timeline Timeline Apa timeline Bagus Lini masa ya Karena kita Masih gen Z Kayaknya Masih kurang familiar Lini masa apa ya Ya itu lah Silahkan cari ya Ini timeline Kayaknya kalau Schedule Schedule Time schedule ya Schedule Berkaitan dengan timeline Atau lini masa Jadi Lini masa ini Ya tadi Berkaitan dengan skenario Yang sudah Ada di Panduan ya Panduan Quran ya Kita bicaranya di Quran Dan hadis nih Nah Sirah Nabawiyah Itu adalah Kumpulan Hadis-hadis Mutawatir Kumpulan Kumpulan semua Hadis-hadis Bukhari dan Muslim Serta ada Ayat-ayat Quran juga Gitu Gabungan Berubah Berfusion Gitu ya Menjadi Sirah Nabawiyah Dan ini Is all about Timeline Timeline Berarti kan Timeline dari Zaman Nabi Adam Atau tadi Zaman Nabi Adam Masih ada di langit Sana Sampai Mungkin Apa Sejarah terdekat Dari Masa kita sekarang Ya itu mungkin Di abad 20 Gitu kan Itu tercatat Gitu loh Tercatat Gitu Dan Kalau semua Kita mau Belajar secara Eskatologi Ini ya Ilmu akhir jaman Saya spill sedikit Kesana Ternyata Menurut para ulama Jadi Ada timeline Untuk Panduan Umat Muslim Bahwa ternyata Zaman Nabi Atau Nubuah Itu adalah Fase pertama Ya kan Fase pertama Lalu Loncat ke Kulafa Rasidin Ditandai dengan Wafatnya Nabi Alaihissalatu wassalam Itu masa Fase kedua Yaitu Khalifah Alamin Haji Nubuah Ya kan Sampai pada Perpindahan Otoritas Dari Hasan Menuju Muawiyah Bin Nabi Sufyan Itu dimulailah Fase tiga Yaitu Mulkan Adon Mulkan Adon Itu berarti Kerajaan-kerajaan Yang Kalau gak salah Adon itu Menggigit Jadi Mulailah Empire Empire Jadi Kalau kita Pernah main game Dinasi Warrior Empire Bagaimana Kerajaan-kerajaan Itu Mengembangkan Cina Dari Zaman Satu Masihi Sampai Sekarang Mungkin Lubu Lawan Zong Lubu Guanyu Zangfei Liu Bei Cao Cao Mantap Saya ternyata tua sekali Ini Cao Cao Ada Cao Cao Di belakang Nah Gitu Itu Mulkan Adon Mulkan Adon Versi Islam Adalah Di zaman Umayyah Sampai Di 1918 1924 Nah Dari 1924 Fase kita Adalah Fase Mulkan Jabarian Yaitu Penguasa-penguasa Dit Lah Jabarian itu Apa ya Lalim Zolim Gitu ya Ini Secara Definisi Ya Gitu Oke It's all about timeline Lalu timeline ke depan Apa? Ada Nanti kita coba Spill sedikit ya Oke Tapi gak mesti kita Mau gak mau Kalau Berbicara timeline Berarti kita terlibat kan Di Teman itu Otomatis 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 terlibat Jadi Tadi pentingnya Ketika kita bisa memahami Si pesan-pesan Tersembunyi itu Paling gak kita bisa membaca Karena si sejarah ini Adalah skenario Yang terus berulang Tapi berbeda aktor Mungkin yang tadi Kita coba baca nih Kondisi sekarang Mungkin ini adalah Kita Coba bisa refleksikan Kira-kira Ini seperti Mirip di jaman apa ya Itu kita bisa baca Dan kita bisa pelajari Kira-kira Kiat-kiatnya apa Jalan keluarnya apa Rencana yang dibuat Oleh Nabi Musa Dan Nabi Harun Untuk menghadapi Fir'aun Dan para koleganya apa Dan sebagainya Wah itu Panduan yang sangat Mantap Kalau katanya Tapi bukan berarti Kita pun Harus meniru Timelinenya Kayak dulu Misal contoh Nabi membangun Seluruh aspek kehidupan 10 tahun di Madinah Gak mesti kita Kemudian mengikuti 10 tahunnya kan Iya Betul Itu cuman Yang Allah tetapkan Kepada Nabi Pada waktu itu Dan mungkin bisa jadi Kita lebih lama Atau lebih cepat Maksudnya yang ikutin Timelinen itu Bukan seperti itu Jadi ketika Misalnya Nabi membangun Prinsip-prinsip Nilai-nilai Keyakinan yang kuat Kepada para sahabat Di Mekah Selama 13 tahun Bukan berarti Kita yang baru hijrah ini Supaya imannya kuat Pemahamannya Kemudian kuat Dan seterusnya Dan sebagainya Kita butuh waktu 13 tahun Bukan seperti itu Itu dulu Hari ini mungkin Bisa jadi lebih cepat Nah kadang Perihal timeline Kenapa kita Salah mendefinisikan Timeline Karena kita menerjemahkannya Oleh akal kita sendiri Yang terbatas Padahal bicara timeline ini Butuh orang-orang yang mungkin Hebat Orang-orang yang mungkin Faham secara lebih luas Apa ya Kalau bahasa Arabnya Fakih Hufiddin Fakih Hufiddin Orang-orang muhajirin ini Adalah mu'alaf Mu'alaf dari yang tadi Yang musrik Menemukan yang namanya Jalan kebenaran Yaitu Islam Gitu kan Nah Bagaimana Bagaimana Cara Rasulullah Mendidik para sahabat Dari yang tadinya Tidak tahu apa-apa Kalau kata Orang-orang Persia Dan orang Romawi itu Manusia hewan Merih Sampai-sampai Tidak dilihat Karena Padang tandus Orang-orang yang datang Berhaji Dengan versi musrik Yang berhaji Telanjang Tawah telanjang Nah Bagaimana Cara Rasulullah Bisa merubah Orang-orang yang tadinya Tidak tahu apa-apa Dalam tanda kutip Bukan berarti mereka Orang-orang bodoh ya Jahil yang dimaksud Disini kan Jahil Secara Mindset Secara jiwa Gitu kan Bukan berarti mereka Tidak Tidak pintar Dalam ilmu dunia Mereka adalah Boss export import Internasional Gitu kan Jalur sutra itu adalah Jalur Perdagangan Rutin Para Masyarakat Kurais loh Berarti Dagangnya sampai Indonesia Wah Amazing gitu kan Iya Tapi yang dirubah adalah Orientasi 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 yang tadinya Kamu Menyembah Many gods Menjadi Oneness God Menjadi Allah yang Maha Tunggal Kesana saja Sebenarnya Karena tugas Nabi adalah Memarangi kemusrikan Tok Udah Ketika musriknya Sudah hilang dari jiwa Insya Allah Kesananya Nah Dua hal Yang dilakukan oleh Nabi Untuk mendidik Muhajirin adalah Tarbiah dan Tanah Suh Tarbiah adalah Pendidikan secara Ya tadi kan Kalau kata Kang Gani Pendidikan secara Akal Secara jiwa Tanah Suh itu adalah Persaudaraan Wah ini Hilang kan Apalagi Ya tadi Penting Maksudnya Kalau untuk Gen Z sekarang Jangan introvert Main Ulins yang jauh Insya Allah Cari Persaudaraan Cari persaudaraan Di tempat yang tepat Oke Tadi Abagus Semper Ceritain bahwasannya Al-Quran itu Bisa jadi mungkin ya Adalah full sejarah 30 just yang hari ini Kita pahami Atau 6000 sekian Hari ini kita tahu Adalah semuanya Adalah sejarah Nah Menariknya Teman-teman Kan sejarah Ada peristiwa-peristiwa Sehingga Kemudian turun ayat Gitu ya Misalnya ketika Nabi Kedinginan Abuhan kedinginan Kedinginan secara Tekstualnya Ketika Nabi panik Gitu ya Panik mendapatkan Wahyu pertama Kemudian Nabi kemudian Pulang ke rumah Bertemu Khadijah Naik ke kasur Kemudian Nabi berbicara Zalimuni 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 Selimutilah aku Selimutilah aku Kemudian disitu Turunlah satu surat Atau dua surat Yang pertama itu Mudah sir Kalau tidak salah Yang kedua Ada muzamil Yang mudah sir Itu perintah Untuk berdakwah Yang muzamil Perintah untuk Sholat Mendekatkan diri Kepada Allah Nah Kita bicara Tekst ayatnya Ketika Nabi melewati Serangkaian peristiwa Ketika Nabi misalnya Tadi Dapatkan ayat pertama Kemudian Nabi Kemudian Kedinginan dan seterusnya Maka akan muncul ayat Betul Nah Saya pahami bahwasannya Ayat ketika turun Atau ayat apapun Ketika peristiwa itu terjadi Itu adalah Multitafsir Betul Maksudnya multitafsir itu Bisa kita ambil Sejarahnya Atau bisa Kita korelasikan Dengan peristiwa Kita sendiri Di hari ini Bukan berarti Kita harus didatangi Jibril Sehingga kita Kemudian Selimuti aku Selimuti aku Bukan begitu Tapi bisa kita Multitafsirkan Betul Apapun ayatnya Di Al-Quran 6000 sekian ayat Kita tidak Menafsirkan Peristiwa sejarahnya Kita tidak Memultitafsirkan Peristiwa Jibril turunnya Kita tidak Menafsirkan Peristiwa-peristiwa yang Sangat mengecam Atau sangat hebat Dan seterusnya Dan sebagainya Tapi kita menafsirkan Ayatnya Berarti secara Konteks ya Iya konteks Jadi orang Kadang Yang Salah adalah Menafsirkan Peristiwanya Bukan menafsirkan Ayatnya Contohnya Ketika Nabi Kelelahan Ketika Nabi Kemudian Panik ya Bahasa sekarang Overthinking Stres galau Terhadap Beban-beban Dakwah dahulu Maka turunlah Salah satu surat Di awal-awal Mekah itu Surat Al-Nashroh Al-Nashroh Laka Sadoro Bukankah kami telah Lapangkan dadamu Wahai Muhammad Kan gitu ya Nah hari ini Satu ayat itu Sebenarnya bisa Ditafsirkan oleh Semua profesi gitu ya Bukan hanya pendakwah Tapi ketika orang Misalnya seorang guru Banyak Sebagai bridge engineer Mungkin Iya Banyak tekanan Tekanan pekerjaan Tekanan atasan Atasan Setren Dan sebagainya Tekanan klien gitu ya Satu ayat Al-Nashroh ini Alam Nashroh Laka Sadoro Bukankah kami telah Lapangkan dadamu Dan seterusnya Dan sebagainya Setelah kesulitan Bersama kesulitan Ada kemudahan Ya dulu mungkin itu Terjadi kepada Nabi Muhammad Bersama kesulitan-kesulitan Di dalam medan dakwah Ada kemudahan loh Wahai Muhammad Nah yang kita bisa Multitafsirkan adalah Ayatnya Bukan hanya Atau bukan bahkan Bukan peristiwa sejarahnya Ketika Nabi kesulitan Dalam berdakwah Jadi teman-teman Kalau ingin Mengkorelasikan Sejarah Khususnya di dalam Islam Dan itu dengan Ada kaitannya dengan Quran Maka Kita boleh Menafsirkan Tentu dengan ilmu ya Seminimal-minimalnya Menafsirkan Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu Minimal untuk diri kita dulu Apapun yang Ayat yang teman-teman baca Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu boleh kita Relatekan Bahasa Genzit hari ini Dengan kondisi kita Tentu Berbeda levelnya Ketika Seorang ulama Seorang mufasir Menerjemahkan Ayat tersebut Contohnya ketika Buya Hamka Menerjemah Atau menafsirkan Seluruh Al-Quran Di dalam tafsirnya Tentu beliau Berbagai macam perspektif Beliau menerjemahkan Kepada perspektif personal Setiap orang yang membacanya Atau beliau Menerjemahkan Di dalam tafsirnya itu Kedalam kondisi peradaban Karena beliau Seorang mufasir Nah buat kita Yang mungkin Bukan berarti kita Tidak mampu Kita harus bisa sadar diri Ketika membaca Al-Quran Dan boleh itu Menafsirkannya Ambil semua Terjemahan-terjemahan itu Untuk diri kita Jadi apapun kondisi Teman-teman Senang, susah Sepin, lapang Feel free Buat Menafsirkan sejarah Tapi bukan peristiwanya Tapi Kalau dalam konteks Al-Quran Ayat Al-Quran Nah gitu Bagus Menurut Aku gitu Menurut saya Nah itu yang Bakal kita Sharing-sharing nih Menurut Abu Peristiwa apa sih Yang Kayak akan hikmah Kita batasin aja Mungkin di zaman Nabi dan para sahabat 23 tahun itu Oke oke Yang mungkin Kalau tema hari ini Yang sempat Dispill di judul Mungkin peristiwa Kondak gitu ya Kalau menurut saya Singkatnya dulu nih Bagus Di antara salah satu Yang bisa kita Relatkan hari ini Di peristiwa Kondak Ke zaman sekarang Adalah ketika Nabi dikepung Waktu itu Di kiri kanan Depan belakang Kalau gak salah Musuhnya 10 ribu gitu ya Kalau gak salah 10 ribu atau 12 ribu gitu Soalnya kan 10 ribu adalah Koalisi dari Luar Madinah Ya Nah di dalam Madinah Katanya Versi Beberapa ulama sejarah itu 2 ribu orang Juga disiapkan oleh Madinah Iya Gitu Di dalam Madinah Antara 10 atau 12 ribu Ada orang-orang Iblum Kemudian ada Orang-orang Menafikan gitu ya Itu baru musuh Kafir gitu ya Itu udah Koalisi dengan Koalisi dengan Yang para menafit juga Ketika Nabi Misalnya diserbu Di Madinah Waktu itu 10 atau 12 ribu Kiri kanan depan Belakang Kemudian Nabi membangun Parit kan Ya betul Membangun parit Di sekelilingnya Betul Pertama oleh para sahabat Yang kemudian Ada satu batu Yang sangat besar Waktu itu Para sahabat sulit Buat menghancurinnya Maka Para sahabat ini Minta tolong ke Nabi Supaya Nabi Turun tangan langsung Nabi membantu Jobdes bawahannya Kan gitu Biasanya gitu Ada bawahan Yang stuck di pekerjaan To do listnya Sampai-sampai Dia meminta tolong Atasannya CEO-nya langsung turun langsung Ini Ada bawahan Anak-anak startup Ada Officer-officer Yang kesulitan di pekerjaannya Mentok Staff Enggak Nemu solusinya Tiba-tiba Minta CEO-nya Itu Nabi Maka Nabi turun tangan Langsung ngancurin batu itu Tentu Nabi punya Mujizat kan gitu ya Punya Sebuah tuh Kelebihan Maka dihancurkanlah Batu itu Dan kemudian ada Saya lupa Tekstual Hadisnya Secara detail Tapi diantara Salah satu Hadis yang disebutkan Atau sabda yang Nabi sebutkan Yaman kalau gak salah ya Yaman yang akan terbebas Atau terbuka pintu-pintunya Persia Kalau gak salah ya Dan satu lagi Syam Kalau gak salah Nabi Visioner Ketika masalah yang sebenarnya Beliau dan para sahabat Sedang Alami Di depan mata 10.000 10.000 Sampai 12.000 Musuh Panas Lapar Diblokade Dan banyak lah ya Kondisi-kondisi kesulitan Nabi gak mikirin itu Tapi Nabi kemudian Menyemangati para sahabat Dengan tiga negara Atau tiga wilayah Yang akan dibebaskan Di masa depan Dari Ucapan itu pun Kemudian para sahabat Makin semangat Kan gitu ya Padahal masalah Sedang ada di depan Tapi bukan beliau tidak fokus Tapi beliau ingin meluaskan Cara pandang Nah ini yang kemudian Jarang orang lain fahami Ketika Serumit apapun Masalah-masalah hidup kita Yang harus kita kemudian Luaskan Bisa jadi dada kita Atau cara pandang kita Bukan hanya fokus Terhadap masalahnya Kan gitu ya Sebagaimana Nabi Di perang parit Atau kondak Ketika musuh Menyerbu Kiri kanan depan belakang Nabi mengajarkan Jangan hanya fokus Kepada musuh yang ada di depan Atau kalau terjemahan hari ini Jangan hanya fokus Terhadap masalah yang hari ini Kita hadapi Tapi luaskan cara pandangmu Lepangkanlah dadakmu Dan semangatlah Untuk mengejar yang jauh disana Karena ketika kamu Hanya fokus Terhadap apa yang di depanmu Yaitu masalahmu Yang hari ini kamu hadapi Maka kamu akan terasa Sesak Sempit Atau bahkan Insecure Atau bahkan Mungkin kalah Kan gitu ya Kalah sebelum berperang Kalah sebelum berperang Luaskan cara pandangmu Itu mungkin salah satu hikmah Yang bisa Kalau menurut saya ambil Menurut saya bagus Apapun peristiwanya Selain kondak Apa sih Yang relate hari ini Di kondisi anak muda Ya mungkin ini Another POV ya Dari kondak nih Jadi ada yang menarik gini Jadi Yang Allah itu Ingin mendidik Nabi dan para sahabatnya Dalam persaudaraannya Nah Jadi Ada Adab-adab Atau etika-etika Yang digunakan Hingga saat ini Karena ini baik Yaitu bermusyawarah Apa ya Etika bermusyawarah Itu memang dimulai Pada saat Apa Perintah untuk Kital Gitu ya Ini Ini bedakan Jadi teman-teman juga Coba bisa bedakan Antara jihad dan kital ya Jihad ini adalah Totalitas kan Totalitas dalam melakukan sesuatu Gitu kan Berarti kan Ini Relate untuk Semua profesi Ya kan Profesi yang apapun yang dijalani Perlu totalitas Perlu profesionalitas gitu kan Nah Kalau kita memang khusus Untuk perang gitu Nah Dimulai dari situ Nah ternyata Rasulullah dan para sahabat Bermusyawarah Dalam Dalam Apa Dalam Menyampaikan unek-unek Atau strategi Ya kan Karena ini gak bisa Gak bisa hanya Secara otoriter Semuanya Berasal dari nabi Gitu Apalagi kalau Kan gini Kalau itu wahyu Samina watona Otomatis ya Tapi kalau ini adalah Apa Strategi Istihad ya Istihad nabi Nah itu mungkin bisa didiskusikan Karena Tadi Ini perlu Banyak perspektif gitu Apalagi yang tadi Perang Ini perang bos Gitu Bukan Bukan Apa ya Bukan kita Mengadakan kajian gitu Perang ini Hitup dan mati Nah di perang hendak Ini menarik Ternyata Salah satu strategi Yang digunakan Oleh Rasulullah dan para sahabat Itu terilhami Atau Sepakat dari Salah satu sahabat Yang ternyata Asalnya dari farisi Atau persia Salman al-farisi Hondak pun Itu bukan bahasa Arab Ternyata Tapi bahasa persia Hondak tuh Jadi Kalau kita lihat secara peta Madinah itu Selatan Barat Dan timurnya Itu dikelilingi oleh Pegunungan Batu granit Batu granit Maka Dipakai di masjidnya Tiis bisa nih Yang bisa Mendinginkan suasana lah Pokoknya Nah Jadi si hondak ini Hanya Dibuat di Sisi utara Karena sisi utara itu Ternyata yang tidak dikelilingi oleh gunung Nah oke Utara berarti belakang Saya tidak tahu sih Posisi yang madenya Karena memang belum pernah Kemudian Posesi utara lah ya Kebayang di Paya Si utara lah Banyak kan gitu Nah Jadi kan Entah berapa mil gitu ya Kalau kita ngitung Kilometer nih Dari Pegunungan di ujung Timur ke ujung barat gitu Kan ini harus tertutup ya Jadi Hondak itu Antara Ujung gunung Ke ujung gunung gitu Nah ini kalau Saya baca Itu 16 kilo 1 mil lebih Eh 10 mil Dengan Dimensi Atau spesifikasi Hondaknya ini Atau paritnya ya Itu Kalau Kalau kita baca sejarah Ketika kuda Melompat Dia masuk Tidak bisa melompat Sampai ujung Jadi dari ujung ke ujung Itu tidak bisa lompat Untuk kuda Dan ketika Kudanya masuk Kedalam hondak Itu tidak bisa Muncul ke luar Berarti kira-kira Kalau kita hitung Dengan Dengan ukuran kuda Perang Kuda wasraeli lah ya Berarti dengan lebar 5 meter Dan kedalaman 3 meter Sepanjang 16 kilo Kebayang Project besar Ini ya Project pun Kalau di Kalau di Pemerintah kita Mungkin itu udah Project strategis Nasional Ini sebutnya Bikin Parit Sepanjang 16 kilo Dengan Lebar 5 meter Dan kedalaman 3 meter Di Waktu Yang sangat Mepet Karena Kalau sempamnya Kita membuat Benteng Di Sekitar Madinah Di Sisi utara Madinah Itu tidak akan cukup Waktunya Jadi Ternyata Rasulullah Menggunakan Ide Dari sahabatnya Gitu Jadi tidak Ini tidak Tidak otoriter Gitu Ketika memang ada Saran yang ternyata Saran itu sangat Masuk akal Versi akal Gitu Sangat masuk akal Digunakan Gitu Yang pada akhirnya Tadi kan Ini dikerjakan Berbulan-bulan Gitu kan Sampai Kalau kita Coba baca Dari sisi Anggaran Ternyata Harus ada Penghematan Anggaran Untuk makan Sehari-hari Makanya Kenapa Kalau kita Coba baca Baca Sejarahnya Satu kurma Untuk satu hari Plus Minum Ya kan Lalu Ini dari pagi Sampai sore Untuk makan malam Adalah makan Makan paling mewah Kalau makan malam Biasanya kan Yang paling Paling apa ya Paling 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 mewah Cara makannya Itu unik Jadi tangan Tangan yang dibasahi Dimasukkan ke dalam Kedalam Wadah gandum Gitu kan Berarti kan si tangan ini Belepotan dengan gandum Lalu ada Salah satu sahabat Atau orang Yang meneteskan Minyak panas Ke Tangan Lalu dikepal-kepal Gitu Biar si Si apa Si Si gandumnya nempel Dan menjadi rotis tengah matang Lalu dimakan Cuma itu Kebayang Bayangkan gitu Urangnya diproyek Gitu kan Kalau gak makan nasi padang Gak bisa Ya kan Ini Project akhirat Project hidup dan mati Kok bisa Gitu Sampai-sampai kalau Itu kan Itu ceritanya Wah Kalau salah satu sahabat Menuturkan Saya seharian Dari pagi sampai sore Saat binabi wakus ya Menuturkan Aku Ngemut Ini bahasa-bahasa orang Bahasa kita ya Ngemut Kurma Dari pagi sampai sore Seperti baji Yang lempeng Ya kan Diemut-emut Sampai si Kurmanya habis Lalu Hingga pada titik Apa Bijinya pun Diemut-emut Berbulan-bulan Ketika sudah Persediaan habis Pelepah kurma Dibajak-bajak Kasih air Disusup Disedot Lalu ketika sudah Tidak ada pelepah kurma Akarnya pun Digitu Wih Mind going ya Menarik nih Ada Nabi Bermusyawarah Dengan para sahabat Terhadap proyek akhirat Hidup dan mati Mempertahankan negaranya Mempertahankan Madi Kan Madinah udah negara Waktu itu ya Mempertahankan negaranya Daulah Mempertahankan bahkan Peradabannya Mempertahankan banyak hal Aspek-aspek Untuk hidup dan mati Untuk mempertahankan itu Mempertahankan semua itu Nabi saja Yang bukan hanya Sekelas Wali kota Bahkan mungkin Pemimpin daulah Kan gitu ya Pemimpin tertinggi lah ya Waktu itu Sekelas Kaisar kali ya Bermusyawarah Atau Sekelas Kisro Bermusyawarah Dan menerima pendapat Daripada masyarakatnya Yaitu Salman Avalisi Nah ini Ada di zaman ini Bagus Yang membangun sebuah Ibu kota Yang tidak bermusyawarah Yang hanya melibatkan Sebagian orang Atau mungkin Notoriter Kepalanya malem-malem ya Ya Kepalanya malem-malem Atau tadi Kalau Nabi saja Untuk mempertahankan negaranya Mempertahankan negaranya Itu Hanya makan apa tadi Gandum Atau kurma Atau bahkan Menganjal perutnya Dengan batu Hari ini ada Yang bukan hanya Mempertahankan negaranya Tapi untuk merayakan Kemerdekaan negaranya Dengan 25 juta Per mobil Per hari Nah ini kan Ketimpangan kan gitu ya Nabi saja Selevel Nabi gitu ya Hanya makan gandum Mempertahankan negaranya Di Wakanda Ada ini di Wakanda Untuk merayakan kemerdekaan Dia hanya 25 juta Per mobil Dan per hari Apa lagi mobilnya Alphard kali ya 25 miliar Dihabiskan dalam satu hari Dan ada satu orang Yang mengomentari Ini kan Untuk perayaan Negara kita Kalau perayaan negara kita Perayaan ulang tahun Negeri ya Kenapa enggak Nah ini kan Gimana gitu Gari mana kali ya Gitu kan Gitu Ya gitu lah Itu entahlah ya Itu sebagai Ini insight Perspektif Perspektif kan namanya juga Tapi mudah-mudahan teman-teman Maksudnya Nabi pun Bermusyawara dengan Warganya Dengan masyarakatnya Untuk mempertahankan Kelangsungan negaranya Peradabannya Pada saat waktu itu Bahkan beliau menghemat Dengan makan seadanya Bahkan tidak makan Jadi saya coba lanjutkan Sampai ke Apa Peristiwa Jabir bin Abdillah Coba dilanjut dulu Nabi Selevel Nabi pun Bermusyawara Selevel Nabi pun Menghemat langkah Untuk Mempertahankan negaranya Karena itu tidak tahu Kondisinya kan Ini Perang itu Bakal Menghadapi 12 ribu orang Dari berbagai koalisi Kan ini enggak tahu Bakal dikepung berapa lama Makanya Nabi harus Secara strategi Harus berpikir Saya harus menghemat Anggaran saya Gitu kan Kayak gitu Bahkan kalau di perang badar Nabi pernah berdoa kan Ya Allah Kalau engkau tidak menangkan Perang ini Kami Maka Hancur atau apalah gitu ya Siapalah yang akan Menyembahmu Kelak gitu Luar biasanya kan Wah Insya Allah ya Nah Saya coba lanjut Nah dari yang tadi itu Terus kan berlanjut ya Kisah Lalu pada saat Pengalian di setengah jalan Lalu ada itu Yang batu besar itu ya Batu besar itu Adalah ternyata Tadi bagian dari Gunung Granit tersebut Yang tertimbun oleh Pasir Arab ya Pasir burun gitu Dan Nabi itu Tidak hanya Sebagai bossman Yang Manehka dia Manehka dia Manehka dia Nggak Tapi turun ikut gitu Sampai-sampai Salah satu sahabat Bercerita Mengkisahkan bahwa Nabi itu mengangkat Pasir juga Di wadah Gitu kan Sampai mukanya Tidak terlihat Karena keperulukan Berarti Nabi juga Belusukan Iya belusukan Oke Nabi belusukan Nabi belepotan gitu Belepotan Dengan pasir gurun Dan sebagainya gitu Kan kalau Semuanya tanah Di Sunda Mungkin Ngedaglek gitu Kan kalau Apa Tanah sawah kan Nempel ya Lempung ya Kan gampang mungkin Kalau kita angkat Pake Pake Tembikar atau apa Dulu ya Kalau pasir Gurun Apalagi Madinah Kan muruluk Gitu kan Apa ya Bahasa apa ya Bahasa Indonesia Muruluk apa ya Muruluk Pecah-pecah Oh bukan Ya awah Muruluk lah Silahkan cari Lifebuasa Indonesia Nabi aja Belusukan Tapi Alhamdulillah Hari ini Pemimpin-pemimpin kita Belusukan Bedanya Mungkin kalau Nabi Belusukannya Ngancurin batu Kalau hari ini Bukan belusukan Ini lebih ke Apa ya That's the difference Itu adalah bedanya Antara Bossman Dengan leader Leader itu Yang paling depan Ketika si warganya Capeknya Tiga Leader Capknya Sepuluh Gitu Kayak gitu Dan pada saat Pemecahan batu Itu kan Nah Itu Kalau cerita secara Hadisnya adalah Jadi Si batu granit Itu ketika Dipecah oleh Nabi Dalam keadaan Lapar ya Itu Pada saat Pemukulan pertama Jadi Sifat granit Itu gini Kalau semuanya Dihantam dengan Sesuatu yang Lebih keras Dia bakal Memercikan api Gitu Gitu Jadi kan Kalau kita coba baca Hadis yang lain Ternyata ada Tafsirnya yang lain-lain Tafsir dari hadis ya Ada yang katanya Menimbulkan cahaya Menimbulkan cahaya Bukan Jadi ternyata Si granit itu adalah Ketika granit ini Dihantam dengan Sesuatu yang lebih keras Dengan Dengan momentum Yang lebih keras Nanti Ketika dia pecah Bakal memercikan api Gitu Kayak kita pandai besi Gimana Pandai besi pada saat Si Besinya Ditempa Dengan Dengan Apa Deraja tertentu Bakal ngularkan api Seperti itu Nah pada saat Api pertama Nabi berkata Allah Eh aku Telah melihat Kunci-kunci Negeri Syam Yang bakal terbuka Oleh umatku Kelak Ya kan Lalu pada saat Apa Pemukulan kedua Aku melihat Kunci-kunci Kerajaan-kerajaan Persia Dimadain Itu juga bakal terbuka Oleh umat-umatku Kelak Dan yang terakhir Pada saat pecah Seluruhnya Aku Diberikan Kunci-kunci Yaman Yaman Apa Gerbang-gerbang Yaman Yang bakal dibuka Oleh umatku Nah yang menariknya gini Pada saat Kan bawa palu nih Bawa palu ketika Pada saat Kondisi Bener-bener Dengan kekuatan penuh Kan otomatis Si Gamis Tersingkap ya Nah Apa Para sahabat melihat Bahwa ternyata Nabi itu Apa Menali Atau Membelit Perutnya Dengan dua batu Oke Yang notabene Ternyata Para sahabat itu Semuanya dengan Satu batu Kira-kira Siapa yang lebih lapar Kira-kira gitu Oke Iya kan Berarti sangat lapar Tapi dengan Laper itu pun Hanya bermodal Allahu Akbar Der Bisa memecahkan Batu granit Masya Allah Super powernya Nabi gitu loh Gitu Ditambah dengan Musjizat otomatis Musjizat ada yang tadi Peristiwa itu Ternyata mau menimbulkan Membuat Atau disyarohkan gitu Kayak gitu Kan gak nih Jadi Sangat Timpang sekali ya Iya Dibayang Nabi itu ideal banget ya Diblusukan Kemudian Leader gitu ya Pasti mungkin Kespil tuh Si speknya kan Ketika Complete package Complete Kondisi dengan Pada saat lapar Kayaknya Tetap terlihat Yang seperti Batu tersusun itu Luar biasa Nah Terakhir Salah satu Sahabat Nabi Yang bernama Jabir bin Abdillah Melihat Kondisi Melihat dengan sangat sedih Ya Allah Ini utusan Allah Pemimpin Para Nabi Kok bisa dibiarkan Sampai selaper ini Tapi Ahlak beliau Tidak berubah Alessalatu wassalam Tetap santun Tetap Bener-bener Mengayomi sahabatnya Dan sebagainya Di saat Manusia pada umumnya Ketika dikasih Laper itu Galak Kalau lo rese Kalau lagi Laper kan gitu kan Kalau kita denger Istilah Carganzi Di tiktok Cewek-cewek Suka bad mood Kalau lagi Laper Gitu kan Ini berarti Sangat Sangat Bertolak belakang Gitu loh Gitu kan Nah Yang terakhir Makan tadi Jabir bin Abdillah Pulang ke rumah Bertanya kepada istrinya Wah istriku Adakah makanan Yang kau Simpan Untuk Memberikan Nabi Tidangan Diceritakan lah Seperti itu Ini ada beberapa Gandung di Wadah Di Tembikar Dan ada Anak kambing Yaudah Coba siapkan Aku bakal undang Rasulullah Ke rumah Gitu kan Nah pada saat itu Jabir Apa Nyamper lah Nyamper ke Rasul Menghampiri Rasul Lalu berkata kepada Rasul Secara individu Ke individu Jadi bisik-bisik Ya Rasul Di rumah saya Ada makanan Silahkan datang Tapi hanya untukmu saja Rasul Langsung Ayo KW Kita datang ke sana Langsung Pias Pucat Langsung Pucat Gitu kan Rasulullah Eh Rasulullah Jabir bin Abdillah Langsung Dikuatkan Oleh Rasulullah Dengan Dipeluk Hayu lah Kaditu Gitu kan Masuk Nah Syaratnya adalah Si makanan Jangan sampai dibuka Kecuali Rasulullah yang buka Nah pada saat Rasulullah yang buka Dan yang masuk Harus 10 10 Ya kan 10 Masuk Daging kambing Roti Kasih Daging kambing Roti Kasih Daging kambing Roti Kasih Sampai 3000 orang Dan seluruh penduduk Madinah Kenyang oleh Roti gandum Dan Daging kambing Sup Daging kambing Lalu yang terakhir Rasulullah Mempersiapkan Makanannya untuk Jabir bin Abdillah Dan istrinya Dan terakhir Rasulullah Rasulullah Ulang Berterima kasih Dan sebagainya Mendoakan Ketika Wadah makanan itu Dibuka Masih utuh Mujizat Iya Pasti lah Pasti Kita gak bicara Mujizatnya Tapi kita bicara Bagaimana Rasul membagi-bagikan Makanan 3000 orang Pasti butuh Manajemen Butuh absensi Kenapa Kok sepersepuluh Sepuluh Mungkin kita coba Bisa Luar biasanya Rasul Nah orang kadang Menangkap Bagi-bagi Mujizatnya doang Orang tidak menangkap Bagaimana Rasul mengatur Bagi-bagi makanan Kepada 3000 orang Dan itu di perang Hondak Di perang Yang kemudian Kiri kanan Depan belakang Diserbu Tapi Rasul Mampu Memanajemenkan Bagi-bagi nasi Hari ini mungkin Jumat berkah Bisa gak hari ini Orang-orang Sepintar Secerdas Rasul Ketika bagi-bagi Makanan Ketiga ribu orang Di antara banyak kesulitan Kesulitan kiri kanan Nah itu sebenarnya Pesan-pesan tersembunyi Yang harusnya lebih kita pelajari Bukannya tekstualnya Bukan hanya Mujizatnya Itu yang harus kita Banyak-banyak Keromongi Iya Betul Dan butuh tadi Intuisi Itu Butuh Insting Nah Jadi teman-teman Sejarah itu Bukan hanya bicara tentang Nama Bukan hanya bicara tentang Tempat Peristiwa Waktu Ataupun Apapun itu Yang Sifatnya mungkin Hafalan Hafalan mungkin penting Untuk beberapa aspek Tapi yang harus kita Kemudian lebih Selami Lebih pelajari Lebih dalam Adalah Sebab akibatnya Atau Orang lain di sekitarnya Gitu ya Atau mungkin Karakter-karakter Daripada orang-orangnya Kemudian bagaimana Kita bisa membaca Mengkorelasikan Peristiwa-peristiwa sejarah itu Kepada kita Minimal diri kita sendiri Walaupun ada Peristiwa-peristiwa sejarah Yang bicara tentang Peradaban Atau sekelompok orang Banyak orang Jangan dulu itu Kaitkan dengan Kemudian Di luar diri kita Eksternal Terlalu jauh Bahkan Tidak bermanfaat Kan sia-sia Karena di dalam Salah satu hadis Nabi Nabi berucap Min husnil islam Mimar ila Tarquhumala Ya'ani Di antara tanda Kesempurnaan Islam Seseorang Itu adalah Meninggalkan Sesuatu yang tidak Bermanfaat Untuk dirinya Berarti memikirkan Sejarah Di luar Yang kemudian Tidak bisa kita Korelasikan Untuk diri kita Berarti tidak Bermanfaat Hanya cuman Jadi hafalan Wawasan Dan menjadi apa-apa Maka kalau teman-teman Mendengar sejarah Membaca sejarah Apakah Faroshidin Atau bahkan Sejarah Nabi Adam Dan seterusnya Sebagainya Sejarah Nabi Ibrahim Relatekan itu Dengan diri kita dulu Baru nanti Membicarakan Sejarah itu Untuk lebih luas Ada orang lain Lebih mampu Biar gak skeptis Jadi Hidup kita penuh Dengan motivasi Penuh dengan Energi Ter-recharge oleh Kisah-kisah Yang terakhir Relate Sama kita Dan satu lagi Yang bagus mungkin Terakhir Menurut saya Landaskan Kita sebagai seorang muslim Ketika membaca sejarah Apapun sejarahnya Bahkan mungkin sejarah Musuh-musuh Baik itu sejarah Indonesia Sejarah Nabi Atau sejarah musuh-musuh Daripada Islam Harus dilandaskan Pada keimanan Harus dilandaskan Kepada keyakinan kita Kepada Allah Kenapa? Karena ada orang yang Berwawasan sejarahnya Sangat luas Tapi tidak berarti Apa-apa untuk dirinya Tidak menjadi Sebuah perubahan Untuk dirinya Karena dia pun Tidak dilandaskan Dengan keimanan Atau bahkan Ada sebagian orang Yang hafalan sejarahnya Mungkin luas Tapi Kemudian Malah menjadi Distorsi Didistorsikan Maksudnya dibelokkan Atau dijelek-jelekan Gitu ya Banyaklah Negatif-negatifnya Karena dia membaca sejarah Atau memahami Atau menghafal sejarah Tidak dilandaskan Boleh sebut nama nggak? Snookro-gronye Ya Wah itu Besar sekali itu dosanya Mengerikan itu Ya nantilah Kalau semuanya memang Ada rezekinya Kita coba Kita bahas Apa ya Para antagonis ya Jadi segimanapun Wawasan kita terhadap sejarah Ada buku-buku Ada Sironabawiyah Ada Api Sejarah Dan setelah sebagainya Teman-teman juga faham kan Sejarah Indonesia Atau sejarah Nabi Dari A sampai Z mungkin ya Atau beberapa Peristiwa-peristiwa tertentu Apa gunanya semua itu Kalau tidak dilandaskan Kepada keimanan Atau keyakinan Apa manfaatnya Apa dampaknya Untuk diri kita Maka Benar harus belajar iman Kemudian Membaca sejarah Tentu ya sebaliknya Nggak apa-apa Kita baca judul sejarah Kemudian kita belajar iman Supaya semua yang kita baca Kemarin-kemarin Nggak jadi sia-sia Atau bisa punya Minimalnya perubahan Untuk diri Itu apa bagus Ada satu perkataan Dari Salah satu keturunan Alibi Nabi Talib Namanya Ali Zainal Abidin Kalau nggak salah Beliau mengatakan Dulu kakek-kakek kami Mengajari kami Atau menceritakan Atau mendongengkan Kepada kami Gozi Yun Nabi Gitu apa Apa kisah peperangan Nabi Itu tiga kali Tiga kali kan Menceritakan Nah dan Menceritakan tentang Iman 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 Jadi iman Iman ini adalah Kisah peperangan Nabi Dan si roh Nabawiyah Gitu Nah jadi ketika Kakek-kakek kami Membacakan Ayat Quran Kepada kami Bertambah iman kami Gitu Jadi ini ternyata Ada Ada apa Ada step by stepnya Gitu Ternyata Yang dialami oleh mereka Orang-orang hebat itu Disucikan dulu Dengan hal-hal Yang berbau Apa ya Berbau sejarah Agar ketika tadi Iman sudah terbentuk Sudah ada wadahnya Dibacakan ayat-ayat Quran Bertambahlah iman mereka Zadat sumimanan Betul Siap Siap Oke Teman-teman Ini mungkin Akhir daripada sesi Ngaji Barang Perspektif Di malam hari ini Mudah-mudahan ada banyak Insight Banyak pengalaman Banyak kawasan Yang teman-teman bisa dapatkan Terima kasih banyak Yang sudah menengarkan Dari awal sampai akhir Jangan lupa Nanti ini rekamannya Bisa ditonton Di Youtube channelnya One Uma Movement Teman-teman bisa disana Berdiscusi pun Atau bertanya-jawab Di kolom komentar Atau nanti Kalau teman-teman yang sudah Join di grup Join circlenya One Uma Teman-teman bisa disusi disana Jadi Inti daripada Pembicaraan kita Pada malam hari ini Bagaimana sejarah itu Bisa diulang Bisa terulang Baik untuk minimal diri kita Ataupun secara komunal Peradaban Misalnya lebih luas Nah bagaimana itu bisa diulang Berarti berepetisi Bukan tentang Tokohnya Bukan tentang tanggalnya Bukan tentang Durasi dan sebagainya Tapi tentang bagaimana Kita bisa menangkap Sinyal-sinyal Atau pesan-pesan tersembunyi Daripada sejarah tersebut Bukan hanya Peristiwa-peristiwa Di zaman Nabi Mungkin juga di peristiwa Kemerdekaan Republik Indonesia Yang hari ini sebentar lagi Kita akan Rayakan gitu ya Maka tangkaplah Peristiwa-peristiwa Pesan-pesan tersembunyi itu Jangan cuman Namanya Tanggalnya Dan lain sebagainya Dan itu tentu Butuh insting Butuh perspektif Yang lebih luas Apalagi kita sebagai Seorang Muslim Butuh keyakinan Supaya jadi sesuatu Yang lebih berdampak Dan bermanfaat Terima kasih banyak Teman-teman yang sudah nonton Sekali lagi Saya Gani Dan Kang Bagus Ya Bagus Mojo Oke Sampai jumpa Di ngaji barang Selanjutnya Mudah-mudahan Teman-teman semua Disehatkan selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!